David Ozora, korban penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi, kembali teringat bagaimana dirinya dianiaya. Dengan tatapan kosong, David kembali teringat momen dianiaya dengan keji oleh Mario Dandi. Hal itu diceritakan oleh ayah David, Jonathan Latumahina, melalui akun Twitternya pada Senin 5 Juni 2023. Diketahui saat ini Mario Dandi sudah diserahkan ke pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPO, sehingga dalam waktu dekat sidang Mario akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menjelang sidang, rupanya David pun melakukan sejumlah persiapan, diantaranya mengasah ingatan terkait momen penganiayaan yang terjadi pada 20 Februari 2023 lalu. Jonathan mengatakan kuasa hukum sang anak, yakni Melissa Anggraini rutin ke rumah untuk bertemu David. Pada masa-masa itu, Melissa membantu mengembalikan memori David dan dicatat untuk keperluan sidang. Ada pun hal paling berat adalah saat David diminta untuk mengingat peristiwa penganiayaan dirinya. Menurutnya, saat ini David belum sepenuhnya mengingat momen penganiayaan tersebut. Fragmen memori David di peristiwa tersebut masih terpecah-pecah, namun satu hal yang David ingat adalah momen saat dirinya diinjak-injak oleh Mario. Cuitan tersebut pun kemudian dibalas oleh Melissa. Dirinya mengungkap dengan pandangan kosong sambil tersenyum, David mengatakan bahwa Mario menganiaya dirinya dengan cara menginjak tubuhnya. Terima kasih telah menonton!